Bang, tutorial cara balikin akun Facebook, email sudah diganti, password diganti, tidak punya akses, apa-apa lagi Nah, alhamdulillah ternyata inilah yang selama ini kita cari-cari Kemudian disini hebatnya lagi, kita itu kalau nggak punya tanda pengenal seperti KTP dan SIM Kita juga bisa pakai tanda pengenal yang lain Hai, salam Facebookers Nah, setelah melakukan riset selama beberapa waktu Akhirnya, saya dapat kabar terbaru dari pihak FB Mengenai cara baru mengembalikan akun FB yang dibajak, semua data diganti, dan tidak punya akses, apa-apa lagi Simak video ini sambil selesai, agar teman-teman bisa berhasil Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Oke, jadi disini saya menggunakan aplikasi Google Chrome ya Seperti biasa, silakan ketikan di menu pencarian dengan kata FB Karena kita akan masuk dulu di websitenya Facebook pada aplikasi browser Google Chrome Seperti biasa, disini karena akunnya dibajak, semua data diganti, langsung saja klik menu lupa kata Sandi Nah disini kita bisa mencari menggunakan nomor ponsel atau nama ya, tapi lazimnya kita pakai nama saja Ketikan saja disini nama akun yang dibajak tersebut, kemudian silakan klik cari Maka biasanya akan direkomendasikan yang paling atas Terus bagaimana jika tidak ada akun kita di daftar ini, silakan klik menu paling bawah Saya tidak ada di daftar ini Nah disini kita harus menebak pertanyaan yang diberikan oleh pihak Facebook Yaitu bisa jadi menebak nama teman atau tebak tanggal lahir Itu harus benar ya, agar bisa menemukan akun yang kita cari Oke saya ulangi dari awal, klik lupa kata Sandi dan masukkan lagi nama akun yang sedang dibajak Kemudian klik cari Oke silakan pilih, biasanya akan direkomendasikan yang paling atas, silakan klik akunnya Nah disini karena sudah diganti semua, baik email maupun nomor serta kata Sandi Langsung klik tidak punya akses ke sini lagi Nah inilah yang terjadi pada teman-teman yang sering berkomentar ke saya bahwa Bang saya sudah ikuti cara abang yang sebelumnya tapi kok tidak ada email konfirmasinya Karena pihak Facebook sekarang itu sudah update sistem terbarunya Jadi tampilannya akan menjadi seperti ini Padahal akun ini itu sudah asli milik kita dan bukan akun beli Kira-kira kenapa? Simak terus Oke untuk langkah selanjutnya Silakan klik icon di pojok kanan atas Ubah dulu tampilan halamannya menjadi situs desktop Nah jika belum berubah, silakan klik menu sidebar di atas Kemudian silakan edit URL-nya yang tadinya huruf M Gantilah dengan kata web Setelah itu klik masuk Nah alhamdulillah ternyata inilah yang selama ini kita cari-cari Ternyata pihak Facebook itu mengupdate untuk opsi pemulihan email barunya Jadi tampilan barunya itu seperti ini ya teman-teman Silakan klik mulai Kemudian disini bagusnya untuk update terbaru Kalau kita tidak mau pakai email kita juga bisa pakai nomor telepon Nah disini ya hebatnya ya Silakan teman-teman masukkan nomor telepon yang aktif dan bisa dihubungi disini Jika sudah langsung klik menu selanjutnya Kemudian disini hebatnya lagi Kita itu kalau tidak punya tanda pengenal seperti KTP dan SIM Kita juga bisa pakai tanda pengenal yang lain Seperti kartu pelajar ataupun KK ya Disini akan ada kolom lagi Masukkan nama lengkap akunnya Kemudian di bawahnya itu akan ada menu unggah tanda pengenal ya Silakan teman-teman unggah tanda pengenal yang dimiliki ya Usahakan sesuai dengan yang ada di akun yang dibajak Oke ya Kemudian muncul pertanyaan nih Bang gimana kalau saya sudah pakai cara yang ini tapi kok belum muncul Oke kita pakai cara yang kedua Silakan klik menu lupa kata sandi pada menu login Kemudian klik tidak punya akses ke sini lagi seperti cara yang tadi Nah disini akan ada sedikit perbedaan Nah disini akan ada sedikit perbedaan silahkan klik garis 3 di pojok kanan atas Ubah dulu halamannya menjadi situs desktop Nah disini kita akan merubah url nya Silahkan diedit ketik aja dengan kalimat mbasic fb ya Seperti ini silahkan teman-teman ikuti Kemudian silahkan pilih website yang paling atas Maka akan muncul seperti ini langsung klik menu lupa kata sandi Kemudian klik menu tidak punya akses ke sini lagi Nah alhamdulillah maka kita juga berhasil memunculkan kolom konfirmasi email baru Menggunakan cara yang kedua tadi Oke ya silahkan teman-teman itu pokoknya jangan pernah polis asa untuk mencoba Misalnya di browser google chrome itu tidak muncul Silahkan teman-teman cek menggunakan browser lain di hp teman-teman Misalnya menggunakan opera mini atau browser bawaan Karena cara ini akan bisa berhasil Jika akun facebook tersebut sudah terotorisasi dengan browser yang pernah digunakan login ya Silahkan teman-teman coba siapa tahu Menggunakan browser lain yang ada di hp teman-teman itu bisa digunakan Karena ketika kita itu berselancar di media sosial Kita tanpa sadar sudah pernah login dimana saja ya Oke caranya sangat mudah ya teman-teman Gimana gampang kan tutorialnya So bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau request Seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan Jangan ragu untuk berkomentar di bawah Simak terus channel MJC Karena kedepannya teman-teman saya akan bikin lebih enak lagi See you next time and salam Facebookers